selamat menikmati tapi kalau ngomongin munggah biasanya menjelang mau Ramadan kita suka mengadakan persediaan daging ayam buat besok sahur katanya gitu apa aja kita sediakan buat acara munggah nah ini soal munggah nih apakah di Islam ada ya yang namanya acara munggah nah nih supaya kita lebih jelas kita dengarkan penjelasan dari Kang Maman masalah munggah nih kan terima kasih ma'o'ot sahabat hoki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ali wa sahbihi wa mawala amma ba'ad munggah itu menjadi sebuah tradisi dimana umat Islam bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan tidak ada tuntunan soal munggah sebenarnya tetapi Rasulullah mengajarkan doa kepada kita Allah mabariklana fi rajabah wa sahbana wa balikna Ramadan ya Allah berkahi aku di bulan rajab dan sahban dan berikan aku kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan nah ada hadis nabi barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan maka Allah akan mengharamkan jasadnya terkena apin raka nah dari hadis itu diterjemahkan dalam tradisi umat Islam terutama di Indonesia orang bergembira munggah sampai etat tangga saya itu terkejut dia bilang wah ke istrinya ini ada apa nih orang pada nyembeli ayam ayam akang nanti malam kita mulai traweh nanti malam kita mulai besok kita puasa kita bagaimana gampang jangan orang maling ayam jadi saking ingin munggahnya akhirnya maling itu yang gak boleh nah tetapi secara keseluruhan bagaimanapun Ramadan ini adalah bulan penuh berkah bulan yang membawa kepada kita maghfirah ampunan Allah SWT apalagi sekarang musim Covid-19 Corona Corona ya Corona itu itu betul-betul bulan ampunan ampun Tepuk KBS ampun Tidigawe ampun di PHK jadi belum-belum bulan ampunan tapi minta ampun kepada Allah SWT ini ada pertanyaan nih Kang dari Ed Cucun Undercornur Hidayat ini Kang pertanyaannya bagaimana kalau misalkan bulan Ramadan ini tidak disertai dengan acara munggah motong-motong ayam atau yang lain ini Kang kayaknya kurang Abdul kalau misalkan tidak seperti itu Kang iya Maha Oud dan Pak Nur Pak siapa? Cucun Pak Cucun Nur Hidayat sebenarnya munggah itu kita gembira datangnya bulan Ramadan lalu lalu asal gembira asal gembira aja kekabuli hayam kita masalah dan hanya sekedar Indomie waktu saya ya waktu saya mesantren kadang-kadang orang udah pulang dan sebagainya ya Indomie inget kakolot tapi niat gembira besoknya asal dia dia menyambut Ramadan ini penuh keimanan dan penuh keikhlasan diampuni dosa terdahulu dan dia akan dijaga tidak melakukan dosa yang akan datang jadi ini tekudu muncit hayam tidak muncit hayam penting mah tekudu muncit yang penting daging hayam tapi saya lagi ini Kang kata cerita besok ini mau munggah kalau gak muncit hayam besok gak puasa lah katanya gitu itu bagaimana kalau gitu niatnya Kang oh itu menurut saya berlebihan 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 jadi menurut saya kita tetap berpuasa berpuasa apalagi puasa zaman sekarang ya itu harus memohon ampun ampun sahabat Toki ini menarik nih pembahasan masalah munggah ternyata munggah ini di Qur'annya juga gak ada tunasyu pun tidak ya Kang hanya tradisi bagaimana artinya kita besok akan menyambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan kita mengadakan sesuatu tapi bukan memaksakan Kang betul bukan memaksakan nah nih sahabat Toki bagaimana nih Kang Oman akan memberikan ibrok gak lupa Kang sekarang oh Kang ibrok ya untuk memberikan ibrok dan sekaligus sih Kang akan langsung menutup acaranya ya saya jelaskan Kang terima kasih Bang Oot nah poin pertama yang ingin saya katakan adalah indama bu istu liutam mimamakarimal akhlak kata Rasul aku ini diutus liutam mimamakarimal akhlak untuk menyempurnakan kearifan kearifan jadi tidak lalu sesuatu yang tidak disebut dalam Quran Hadis dianggap jelek iya mungah itu bagus-bagus bagus-bagus aja bagus-bagus aja selama itu tadi jangan memaksakan diri jangan berlebihan jangan lalu dia menjadikan seolah-olah itu wajib sehingga kalau tidak mencet hayam mau puasa itu yang gak boleh jadi kita tetap menjaga jadi kita tetap menjaga mungah diambil the lesson moralnya adalah ungkapan betapa kita harus bergembira kepada Allah SWT karena diberi kesempatan masuk di bulan Ramadhan marhaban ya Ramadhan marhaban syahra siyam marhaban ya Ramadhan marhaban syahral qiyam subhanakallahumma bihamdik ashadu alla ilaha ila anta astaghfiru kawatubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh haji itu dimulai dari minyak yakinlah Allah memampukan acara ini dipersembahkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji dipersembahkan oleh